Pemirsa sebanyak 179 barang bukti yang telah ingkrah dan memiliki hukum tetap dimusnahkan ke Jari Sarolangun. Mulai dari narkotika hingga senjata api dan senjata tajam turut dimusnahkan. Dari total 179 barang bukti yang dimusnahkan tersebut terdiri dari sabu-sabu, ponsel plus timbangan digital, sajam beraneka jenis, senpi rakitan laras panjang dan pistol, kemudian barang bukti hasil tindak penambang emas dan juga pakaian hasil dari barang bukti pencabulan. Satu persatu senjata tajam dan senjata api dimusnahkan dengan cara digerinda. Sementara sabu-sabu dimusnahkan dengan menggunakan blender dan barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Kajari Sarolangun Bobi Ruswin usai melakukan pemusnahan menuturkan. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil putusan perkara dari bulan Oktober 2021 hingga Agustus 2022. Selain narkotika jenis sabu, juga ada beberapa barang bukti hasil tindak kriminal lainnya yang juga ikut dimusnahkan. Seperti senjata tajam dan senjata api serta kunci T modifikasi. Untuk senjata api laras panjang terdapat ada 4 buah, laras pendek ada 5 buah. Semuanya merupakan senjata rakitan, ditambah senjata tajam lebih dari 15 buah. Selamat Riyadi, Cik TV, Laporkan.